selamat pagi yes kembali lagi di video touring bersama gue Jody Motovokade dan ada temen gue juga disitu ini gue sama si Abi by the way sudah ready di tempat dan panjang umur baru dateng nih wow oke gini orang-orangnya menyusul pas banget baru juga mulai ya jadi ini orangnya ini juga ya itu dia orangnya pada dateng dan berarti sekalian aja karena waktunya udah pas subuh ini mau sholat subuh dulu ikutin terus oke waktunya start untuk touring nih dan total motor itu kita ada 9 motor tapi untuk total orangnya ada 11 orang dan seperti biasa ini sebelum berangkat biasa lah ya ngobrol-ngobrol kenalan-kenalan terus nanti foto bareng abis itu macam-macam ya kayak gitu wah mantep nih kita mah gak usah rame-ramean yang penting solidaritasnya ini gila riding bareng subscriber berturing boy mantep nih motornya bit shape touring nih kenal potnya gak ember-ember kan sekarang kita tujuannya dicerbon cekpoin pertama cuman setelah ini kemana? kita pembensin dulu untuk isi bensin oke ini dia bersiapan melakukan misi kebaikan oke jalan hai ini tuh gila seru banget nih gua kalau touring tuh paling demen dah sumpah gak tau kenapa basic sih sebenernya kalau touring dari Jakarta kita yang penting keluar dulu dari Cikarang karena kita nanti lewat jalur pantura apalagi ini sekarang hari Senin dimana hari-hari aktifnya kerja gitu ya kan dan ya pokoknya stay tune terus jadi ini gua sambil cerita aja touring kali ini itu adalah touring for charity nah charity nya ini gua gak sendirian melainkan bersama kitabisa.com dan touring baik official dan tak lupa juga disupport oleh BMH yaitu Baitul Ma'al Hidayatullah yang dimana kita bersama mempunyai visi dan misi yang sama yaitu melakukan misi kebaikan untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam di berbagai daerah pelosok dengan cara apa yaitu dengan menghampiri 5 masjid wali songgo yang tersebar di pulau Jawa oke jadi disini kita pergi ke Cirebon itu melalui jalan pantura berarti kalau misalnya dari Jakarta itu startnya itu melewati jalan Kalimalang, Cikarang, Karawang terus lurus terus nanti akhirnya tembus ke Cirebon dan seperti yang kalian bisa lihat juga disini motornya campur ya ada yang 2.5, ada yang 150 ada yang Matic, ada yang Kopling segala macem cuman overall alhamdulillah lancar dan tapi tiba-tiba ketemulah di operasi kesayangan tersebut 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 santai ya beginilah ya jalan pantura lurus terus ikutin jalan aja sampe pusing sampe bosen sampe ya beginilah ini ada sedikit perbaikan jalan dia kan cuman ya begini jalan pantura lurus aja jalan yang beton ini masih yang rada halus nanti di depannya ada yang jalan apa namanya bapi-bapinya itu banyak frug ruturingnya aman lancar alhamdulillah cuman tadi ada razia ya kan dan lo tau apa gua diperhentiin finally akhirnya sekian lama kangen juga rasanya diperhentiin biasa aja sih cuman hanya surat-surat kelengkapan tidak ada tanya kenapa segala macem aman sih alhamdulillah dan sekarang ini sudah jam berapa jam 8 8 pagi ya suasananya adem ini cukup adem awan-awan mendung cukup serik juga cuman ya masih berawan mendung-mendung anginnya juga cukup masih sejuk udah ikutin terus aja perjalanan kita kali ini ini dia kondisi saat ini lagi berhenti di SPBU Karawang ini lagi tadi abis pada makan-makan dan nanti kita lanjut Cerebon ya pokoknya ikutin terus perjalanan touring for charity ini karena seru cuy kalau touring asli riding keliling walaupun masih di Jawa-Jawa juga sih tapi ya at least keliling lah kagak ngelakson kagak ngelakson kalau mobil awas itu buset dah ke Jawa-Jawa dan Jawa-Jawa ini kali tinggal kita menuju masjidnya deketin 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 kalau dipertin yaudah paling nah kan paling ini dipertin nih paling ini dipertin hewa hewa manchalloh aman hewa tunggu ini alhamdulillah nih misi kebaikan nih dimudahkan udah panik kita sudah sampai Cirebon di salah satu minimarket Alphamark disini dan ini temen-temen nih mau makan semua nih makannya kita makan kepronya di Alphamark makannya KFC like a boss banget ya ini makan dulu soalnya kita juga belum sarapan soalnya kalau sarapan pagi takut mules dia udah keluar ngetor ya 3 kali ngetor ya gilas bahan Allah mantap ya yaudah kalau gitu kita makan dulu ya setelah makan kita langsung jalan lagi menuju kota Cirebonnya karena jaraknya juga sudah tidak jauh kurang lebih satu jaman dari kita start menuju lokasi dan seperti yang kalian bisa lihat juga ini jalannya memang seperti kelihatannya lewat jalan gang-gang gitu ya nah sebenarnya itu ini kenapa begini karena karena menjelang maulid nabi jadi di wilayah sekitar masjid Agung Sang Cipta Rasa itu diadakan bazar-bazar untuk orang-orang berbelanja disitu makanya kita mau gak mau lewat jalan kecil semacam gang dan akhirnya bisa parkir di daerah situ dan yaudah dari situ langsung kita jalan kaki menuju masjidnya ikutin terus motor-motor-motor panas bangganteng dong wuih Assalamualaikum Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Masjid Agung Sang Cipta Rasa sedikit informasi mengenai masjid ini jadi Masjid Sang Cipta Rasa dibangun pada zaman Sunan Gunung Jati tahun 1408 gaya arsitektur masjid mengambil perpaduan gaya Jawa dan Hindu Majapahit secara umum masjid ini mempunyai sembilan pintu sebagai jalan masuknya satu pintu utama dan delapan di sisi kanan kiri pintu utama masjid hanya dibuka pada saat sholat Jum'at dan hari besar Islam seperti maulid nabi sholat idul fitri dan idul ata sedangkan pintu yang lain dibuat lebih rendah karena menyimbolkan bentuk penghormatan dan merendahkan diri saat memasuki masjid selain itu bertujuan juga untuk menyamakan bahwa kedudukan manusia di mata Tuhan itu sama dan sederajat setelah sesi sharing bersama para da'i dan ustad yang ada di masjid Agung Sajipta Rasa ini langsung melakukan foto bersama lalu kita memberikan sumbangan untuk masjid ini intinya sangat berkesan banget untuk kehidupan pribadi gue dan berserta teman-teman rider baik yang ikutan dalam touring for charity kali ini setelah kegiatan disini kelar habis itu kita makan lagi untuk energi touring menuju Tegal karena dari Cirebon ke Tegal jaraknya juga gak begitu jauh kurang lebih 2 jaman so ya ikutin terus sampai habis oke sudah kelar untuk berdakwah di masjid Sang Cipta Rasa cuaca mendung persiapan pakai jersujan lagi ya begitulah menjelam oleh tabi jadi rame ada pasar-pasar segala macam jadi aksesnya cukup susah untuk masuk gitu kan parkirnya juga cukup di luar jadi terpaksa harus jalan untuk memasuki wilayah masjid Sang Cipta Rasa ini kalian harus dikeren jangan ikuti saya saya juga tersesat aduh 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 aja emang ini orang aduh waduh waduh ngeri 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 hujan terpaksa kita harus pakai jas hujan untuk melindungi kita dari percik-percikan air dari langit tapi plusnya adalah gak bakalan darah sia dan selama hujan gue tidak merecord karena ngeri kamera gue langsung rusak lagi cuman perjalanan memakan waktu kurang lebih dari Cirebon sampai Tegal karena kita nanti akan menginap di Tegal itu memakan waktu kurang lebih 2,5 jam berserta berhenti-berhentinya intinya sih nyampe sana itu kurang lebih jam 6 malam lah ya pas maghrib so langsung aja kita ke hotel dan cus terus nanggung ntar lagi videonya habis sampai juga akhirnya di hotel kita nginap di Mr. J Mr. J Sweets bos Niko baru dateng yuk lah kita langsung prepare untuk masuk ke dalam awas jatuh kamar dimana mantap oke ketahuan deh bocah ngapa ya bocah ngapa ya oke kita disini kamarnya Niko seger banget parah gila wow ini sudah disediain wow room tour dulu kita room tour buset kayak asrama assalamualaikum kamar mandi enak ada siram yang penting gue bisa boker ada siraman itu oke jadi kalau gitu wow ini yang mau ini dulu deh mandi-mandi dulu segala macem teler gue riding dari jam 6 pagi kelar juga sampe jam 12 jam lho gokil kita riding terus masalahnya juga terakhir yang gue habis dari palembang itu nanti videonya menyusul tenang ya pokoknya video palembang dulu baru video touring pokoknya kalian yang belum nonton video palembang linknya ada di sebelah kiri atas oke wow udah deh gue siap-siap dulu deh buat bebe ya sudah di kamar hotel sekarang ini tadi habis mandi ya kan habis mandi segala macem terus ini juga lagi ngopi-ngopi nih untuk projectan tadi ya video touring tadi dan sekarang waktunya juga udah mau tidur guanya soalnya untuk menjaga ini juga sih maksudnya kalau touring jangan sampai kitanya kecapean harus fokus istrat yang cukup segala macemnya udah pada tau lah pasti teman-teman semua misalnya mata gue ini karena kacamatanya aja mata gue aslinya udah ngantuk nah ini karena biar gak keliatan oke dia mau main game Cewonde Sub indo by broth3rmax